Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rizutai Fandi Dalam pertemuan kelima cyber law ya Dalam pertemuan kelima ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan hukum cybercrime Nah ada beberapa kebijakan ya terkait dengan kejahatan cyber Yang pertama akan kita lihat adalah cyber law Keuang lingkupnya, pengaturannya dalam ITE Dan kemudian celah hukum dari cybercrime itu sendiri Nah disini cyber law dikatakan sebagai prinsip ya Pengaturan perilaku seseorang dan masyarakat Dimana ada sanksi bagi yang melanggar Nah disini bisa kita lihat ya Alasan cyber itu diperlukan menurut setompul Masyarakat yang ada di dunia virtual Yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai kepentingan Kemudian meskipun terjadi di dunia virtual Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu memiliki pengaruh di dunia nyata Nah disini juga cyber law adalah hukum yang digunakan Di dunia maya yang pada umumnya diasosiasikan dengan internet Cyber law itu merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi Aspek yang berhubungan dengan orang per orang Atau subyek hukum yang menggunakan manfaat teknologi internet Yang dimulai pada saat online dan masuk ke dalam dunia maya itu sendiri Kemudian ruang lingkupnya disini ada hak cipta Hak merek Pencemaran nama baik Fitnah Penistaan Penghinaan Serangan terhadap komputer Hacking, virus, ilegal access Pengaturan sumber daya internet seperti IP address Domain name Kenyamanan individu atau privasi Kemudian prinsip kehati-hatian Kemudian tindak kriminal biasa yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat Kemudian isu, prosedur, yuridiksi, pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain Kemudian kontrak transaksi elektronik dan tanda tangan digital Kemudian adanya pornografi Pornografi, pencurian melalui internet Kemudian adanya perlindungan konsumen Melalui internet ya Kemudian pemanfaatan internet Seperti e-commons, e-government, e-education, dan sistem pelayanan elektronik lainnya ya Kemudian latar belakang ITE ini bisa dilihat awalnya Undang-Undang 11 2008 ya Yang mana sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang 19 tahun 2016 Nah, dua muatan peraturan ITE ini Seperti pengaturan transaksi elektronik Dan tindak pidana cyber Jadi bagaimana sih transaksi elektronik dan kejahatannya Nah, tindak pidana yang diatur dalam ITE bab 5 tentang perbuatan yang dilarang Itu dikategorikan menjadi kelompok berikut Pertama tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal Yaitu distribusi Penyebaran, transmisi, dan konten ilegal Seperti kesusilaan ya Perbuatan buruk Perjudian Berita bohong Nah, ini dalam internet ya Dengan cara apapun melakukan akses ilegal Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik Kemudian tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan intervensi Yaitu gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik Terus ada gangguan terhadap sistem elektronik Kemudian tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang Dan tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik Kemudian ada tindak pidana Tambahan ya Nah, ini tindak pidana berhubungan dengan gangguan Seperti pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana Kemudian disini celah hukum ya Setelah hukum cybercrime ini Sebenarnya dibuat sebagai jawaban terhadap persoalan yang ada di masyarakat Namun pada pelaksanaannya Banyak juga undang-undang yang sudah terbentuk punya masalah ya Yang nggak terjangkau saat undang-undang dibentuk Memang semua aturan punya kekurangan dan keterbatasan Nah, masalahnya itu seperti keterbatasan manusia Untuk memprediksi secara akurat apa yang terjadi di masa yang akan datang Kemudian kehidupan masyarakat manusia Baik sebagai kelompok maupun sebagai bangsa Kemudian ada pada saat undang-undang diundangkan ya Kemudian menurut Suryanto 2012 Selah hukum dari cyber ini sendiri Seperti pasal pornografi ya di internet Pasal perjudian Pasal penghinaan Atau pencemaran nama baik Pasal pemerasan Pasal pengancaman Pasal berita bohong Pasal penghasutan Provokasi melalui internet Yang mana semuanya harus Dilengkapi juga dengan infrastruktur Cyber itu sendiri Seperti polisi cyber ya Dan juga aturan itu harus dimaksimalkan Untuk dapat menjerat kejahatan-kejahatan tersebut Di dalam pasal pornografi ini dikatakan Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan Atau dapat diakses ya Memuatan yang melanggar kesusilaan Nah pertama pihak yang memproduksi Itu bisa kena ya Kemudian definisi kesusilaan Belum ada penjelasan juga batasannya Nah selain itu Bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam pasal tersebut Akan tetapi terlibat dalam acara perjudian di internet Misalnya para penjudi tidak dikenakan pidana Nah ini kan masalah yang ada ya Ini masalah perjudian ini memang sulit sekali untuk dibuktikan Dan juga memang orang-orang yang ikut di dalamnya Malah tidak bisa dikenakan Nah kemudian masalah penghinaan Masalah penghinaan ini juga ya Bisa dilihat pasalnya ya Memuat penghinaan dan bencemaran nama baik Jadi pembuktiannya itu harus benar-benar dengan hati-hati Karena tidak dapat dimanfaatkan ini ya Dengan akunum yang arogan Harus dilihat juga yang menghina siapa Yang mencemarkan siapa Awalnya bagaimana Kemudian benarkah yang menggunakan akun itulah yang menghina Nah undang-undang ETA ini belum mengatur Mengenai cyber teroris juga ya Yang ditunjukkan ke lembaga atau bukan perorangan Nah cyber ini memang sebenarnya masalah teroris Itu harus ada undang-undang sendiri Nah tapi memang sudah ada ya Pengaturan sendiri terkait dengan pendanaan teroris Kemudian penyebaran berita bohong Nah disini pihak yang jadi korban adalah konsumen Dan pelakunya adalah produsen Di dalam internet ya Sementara di lain pihak bisa jadi yang menjadi korban sebaliknya Nah berita bohong atau penghasutan ini ya Nah siapa sih asal-muasal yang melakukan berita bohong Kemudian ada niat Niat tidak melakukan berita bohong Atau dia hanya meneruskan saja menjaperi ke kawan-kawannya Atau men-share ke rekan-rekan grupnya Nah niat itu adalah yang utama dalam menentukan apakah berita bohong itu dia yang membuat Atau dia yang turut serta dalam menyebarkan Nah provokasi juga bisa dilihat ya Biasanya ini mengandung unsur sara Suku, agama, ras, dan antar golongan Nah pasal ini juga sebenarnya bisa dilihat Siapa sih sebenarnya dalang aktor dibaliknya Dan apakah orang-orang di dalamnya itu juga dapat dikenakan Yang ikut serta di dalamnya Nah sebenarnya hal inilah yang harus diperhatikan ya Karena akan menimbulkan rasa benci terhadap persatuan bangsa dan negara Nah oleh karenanya disini Istilah informasi itu harus dijelaskan informasi seperti apa Dalam melihat provokasi yang ada Atau malah hanya kritik biasa yang sebenarnya tidak bermasalah Ya mungkin itu saja sedikit terkait dengan Kebijakan pasal-pasal yang ada di dalam Cyber Law Undang-Undang ITE Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh